Tengah malam, antrean tampak telah mengular di depan klenteng Longshan. Rupanya warga sedang mengantre untuk membeli slot lampu doa. Warga mengantre semalaman demi mendapatkan keberuntungan di tahun baru. Tapi terlalu banyak orang di lokasi, entah sampai berapa lama mereka harus menunggu. Satu persatu warga mengisi formulir untuk membeli lampu doa. Lampu doa ternyata memiliki beragam manfaat tergantung jenisnya. Yang paling umum adalah lampu kuangming, yaitu untuk kelancaran studi dan pekerjaan. Tahun ini yang paling laku adalah lampu yaose atau lampu pemulihan untuk menolak bala, panjang umur, meminta rejeki, kedamaian dan keberuntungan. Bagi yang lahir di tahun tikus dan ayam, sebaiknya meminta perlindungan kepada Dewa Tai Sui. Jumlah orang yang membeli slot lampu di Klenteng Longsan telah mencapai 250 ribu. Pihak Klenteng juga telah menambah jumlah petugas, dari yang tadinya tiga atau empat petugas menjadi belasan orang. Selain mengantri di lokasi, sebenarnya warga juga bisa mendaftar secara online. Klenteng Longsan, Klenteng Songsan Fengtian, dan Klenteng Baikang Chautian juga membuka pendaftaran lampu doa online agar warga tidak perlu mengantri terlalu lama di lokasi. Terima kasih telah menonton!